Selamat malam, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0 untuk bulan Julai. Di sini ada satu undian yang dibuat oleh channel ini. Siapa setuju golongan B40 dan golongan M40 dibenarkan buat pengeluaran KWSP bulan Julai? Pilihan yang pertama setuju 100%. Pilihan yang kedua tak perlulah. Pilihan yang ketiga duit KWSP dah habis. Dan pilihan yang keempat mahu RM1.000. Terdapat 2.500 undian, 500 like dan 61 komen. Ada juga banyak subscriber, viewers dan netizen termasuklah keluarga Malaysia yang telah melontarkan komen di community di post channel ini. Ada yang kata setuju, banyak yang berkata 10K bos. Setuju, setuju sangat. Ramai yang setuju untuk pengkreditan ataupun pelaksanaan pengeluaran KWSP 2.0 untuk golongan B40 dan M40. Melalui 4 pilihan undian ini, sudah semestinya ramai yang memilih, ramai yang setuju untuk pengeluaran KWSP bagi golongan B40 dan M40. Ini yaitu pilihan yang pertama setuju 100% sebanyak 88% undian. Dan diikuti dengan tak perlulah undian kedua dan undian keempat mahu RM1.000 sebanyak 4% dan duit KWSP dah habis yaitu 3% undian sahaja. Bermaksud, golongan B40 dan M40 di Malaysia sangat memerlukan pengeluaran KWSP 2.0. Selain daripada pengeluaran RM10K single payment yang lalu, pengeluaran skem Aisinar, Ailestari, Aicitra, dan Aicitra tambahan. Golongan B40 dan M40 sekali lagi bersatu dengan suara mereka untuk pengeluaran KWSP bulan Julai untuk golongan B40 dan M40 untuk dibenarkan sekali lagi. Walaubagaimanapun, ini hanyalah undian daripada channel ini untuk melihat apa respon daripada B40 dan M40. Dan ternyata jawabannya, golongan B40 dan M40 sangat setuju untuk pengeluaran KWSP dibuat pada bulan Julai. Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini, info berkenaan dengan pengeluaran KWSP 2.0. Baru-baru ini, channel ini telah membuat satu undian di community channel ini. Siapa setuju golongan B40 dan golongan M40 dibenarkan buat pengeluaran KWSP bulan Julai? Pilihan yang pertama, setuju 100%. Pilihan yang kedua, tak perluhlah. Pilihan yang ketiga, duit KWSP dah habis. Dan pilihan yang keempat, mahu RM1000. Melalui undian ini, terdapat 2.1k votes ataupun 2.100 undian. Dan telah mendapat 399 like dan 46 komen. Terdapat beberapa komen daripada subscriber ataupun viewers channel ini. Ada yang berkata, setuju dengan sebab yang pertama, duit KWSP duit individu, hak individu. Yang kedua, biarpun ada pencarum yang gunakan duit KWSP dengan cara tak betul atau habiskan belanja yang penting, itu hanya segelintir. Hampir keseluruhan pencarum pasti gunakan untuk membaik pulih ekonomi dan naik taraf hidup. Dan ketiga, orang dulu-dulu tiadapun KWSP boleh je jalani kehidupan di hari tua. Ada tanah, ada aset. Cara dan sifat individu itu sendiri yang tentukan naik turun ekonomi. Keempat, dua hal paling penting dan terkesan jika dapat keluarkan duit KWSP, ialah dapat mempercepatkan niat untuk memulakan sesuatu. Ada juga berkata, setuju 100-100, kami amat-amat memerlukan untuk kelangsungan hidup. Ada juga berkata, benar-benar setuju dan amat perlukan buat masa ini. Semoga dapat diperjuangkan demi rakyat yang sungguh terjejas. Harap kita dapat peluang kedua. Terima kasih rakyat Malaysia, sama-sama kita sign petition. Ada juga berkata, sudah tiba masanya untuk kerajaan membantu rakyat yang sedang kesulitan untuk hidup dengan membenarkan pengeluaran KWSP, mereka bagi memulakan pernekaan, pertanian, dan lain-lain untuk memacukan kembali ekonomi negara yang sudah dipintas oleh negara-negara jiran ASEAN yang lain, katanya. Ada juga kata, setuju sangat. Setuju sangat pada masa ini, setuju sebab maknanya KWSP keluar, uang sara pendapatan itulah maknanya. Terdapat tempat pilihan undian di sini, dan 88% telah memilih untuk mengundi setuju 100% dan untuk pilihan undian kedua, ketiga, dan keempat, yaitu tak perlulah duit KWSP dah habis dan mahu RM1.000. Ketiga-tiga pilihan undian ini telah mendapat 4% masing-masing undian. Terima kasih.